ceritanya gimana ceritanya itu ya pas jaring oh mas kur cari ikan begitu ceritanya terus jaringnya nyangkut ya nyangkut waktu itu di selami dan ketemulah susunan batu bata begitu ya oke kabarnya situsnya berada di dalam sungai harus menyebrang kebun tebu kayaknya udah nyampe sungainya tinggal menentukan titik lokasi di titik ini ya mas guntur ya di sini mas guntur ya alhamdulillah yang tahu sih mas kur ini ini dicoba untuk selami sama mas kur sebelum menyelam ini ya sekitar tahun berapa atau beberapa bulan yang lalu atau gimana itu waktu mas kur menemukan ada susunan batu bata ya satu tahunan satu tahunan satu tahunan ya ini ceritanya gimana ceritanya itu ya pas jaring oh mas kur cari ikan begitu ceritanya terus jaringnya nyangkut ya nyangkut waktu itu di selami dan ketemulah susunan batu bata begitu ya oke ya mas guntur ini lokasi dimana mas guntur tepatnya ini ikut tempuran mas kalau seberang sana Udakarang Kedawang jadi ikut tempuran ikut tempuran ya sungai setren sungai setren jadi ini sungai kolonial bukan sungai kayak bukan sungai purba ya semacam seberantas bukan ya tapi sungai buatan Belanda waktu itu ya kolonial ya oke ini mas kur lagi nyelem ya untuk menentukan lokasi waktu ditemukannya situ-situ tadi kita coba turun ya bismillahirrahmanirrahim selamat oh ini mas ya alhamdulillah loh kayaknya umpak ini bentar mana mana mas guntur itu batu batas itu juga ada ya batu batas di bawah air ini ya sungai ini ya ini mas kur lagi nyeri yang kayak atapnya candi oke oke itu mas kur lagi nyelem ya karena sudah tahu dulu bahwa ada seperti semacam atap candi begitu oke teroboh lah ini 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 saudara-saudara pokutan bring kami saat ini mendapati ya dan menemukan ada batu dari jenis underseed fatu mas mas jernih mas cekat 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 aku gak bawa anu soal alat rekod nah ini ini saudara-saudara pukul tangkering dengan berbentuk seperti apa ya kalau ini ini semacam umpak besar gitu nih sisinya ya begitu sayangnya aku nggak bawa meteran ya sekilas yang saya lihat seperti umpak Mas Guntur seperti umpak namun kami belum bisa memastikan juga karena eh apa ini masih hanya sisi sebelahnya saja yang terlihat dan ini terlihat juga ada banyak sekali kami dapati batu bata merah puno ini ada batu bata merah puno juga banyak di sini nah ini ini ada jenis baru ya jenis motif baru nah seperti ini dan ini Mas Kur masih berusaha untuk menemukan titik adanya seperti atap candi dulu katanya ceritanya seperti itu jadi batu besar banget begitu temen-temen gaya kayu aja berapa kena yuk kekayu jauh kena tekan kek aja lu udah dapet oh itu ketemu tuh nah ini udah udah ketemu ini udah ketemu titik dari eh keberadaan batu yang sangat besar yang diduga merupakan bagian dari eh fragment candi di sini dulu kan pernah ditemukan anu patu gila kan ya terus dipindah ke musim terulan hmm begitu ya kalau nggak salah dua dulu ini bentuknya batu di batu terus batu antaisnya terus ini batu bata buahnya nah airnya terlalu keruh Mas Guntur ya sehingga enggak terlihat apa yang ada di dalam namun dari ketemu yang terangkan Mas Guntur tadi eh gimana Mas Guntur yang dipijaki batu yang dipijaki di dalam air tersebut seperti menyerupai ini ya Mas Guntur bentuknya sih kayak menyerupai ini walaupun cuma diraba pakai kaki lah kebetulan Mas Kur juga udah nyelam bentuknya seperti ini persis ya di sisi dari pinggiran batu yang di dalam air itu seperti ini kata Mas Guntur nah ini yang di atas Oh jadi terbalik ya jadi temen-temen itu bisa yang ini ini jadi yang di pinggiran Oke terus di sampingnya banyak tetanan batu batu merah berarti eh batu yang di dalam posisi ini ada yang yang di berada di atas oke oke di sampingnya buahnya tetan banyak batu-batu batunya itu kebanyakan miring dunia jadi kayak mancap di di lumpur sungai gitu jadi temen-temen kesilihatan untuk mengangkap ini salah satu yang bisa diangkat nah ini salah satunya juga satu-satunya buku tanping itu banyak batu-batu yang sudah kami angkat itu adalah batu-batu andesit ya dan kita arahkan ke timur disitu Mas Kurt sama Mas Selamet juga menemukan batu-batu andesit yang mirip sekali dengan umpak oke ada tiga sejenis umpak ya kita kita namakan sejenis umpak saja dulu ya terpaksa penasaran Alhamdulillah ya itu saudara serbukutan pleng eh semakin ke arah timur dari pinggiran sungai ini ya kami dapati lagi eh batu andesit yang mirip sekali dengan umpak ya sementara kami merupakan sejenis umpak begitu besar mas undur umpak ini kayak semacam di ibu di apa di arah gondang itu di daerah gondang itu ya kayak gini umpaknya mantap ini itu nah itu tadi di dalam kuahnya pakai botol ini tangan di gemeter mas eme mau dikepelorot mantap iya botol ini aduh aku kutu melorot ya mantap nah itu kami saat ini banyak mengangkat batu-batu bata merah kuno ya yang ada di dalam sungai ini yang diangkat itu yang masih artinya yang sudah berserakan yang kami angkat sampai saat ini belum kami dapati batu bata merah yang terstruktur atau mungkin kami sendiri yang masih belum terlalu terliti dan itulah batu sejenis umpak ya yang kami dapati disini yang jelas mas Guntur ini merupakan peninggalan dan kemungkinan memang dulunya disini ada sebuah peradaban kuno ya mas Guntur kebetulan jelaskan dengan keraton tempuran iya ini kalau ditarik lurus sana kan ke mana mas ya mulutoh yang pernah diliput waktu tulis iya terus malongkrai petilasan putri cempo juga ada di daerah sana ya segaris dengan ini kalau ke sana nanti ke jombok bisa yang teman-teman mungkin saja ya dari kondisi air ini ketika sudah kemarau semakin panjang begitu sungai ini semakin surut sehingga eh temuan yang ada di dalam air yang katanya mas Guntur hampir menyerupai seperti sejenis umpak begitu sudah bisa terlihat lagi dari kesimpulan yang kami dapat disini terdapat ada eh tiga buah sejenis umpak dari bahan batuan resit dan ada beberapa bagian dari fragment candi juga kami katakan ini batu candi untuk sementara saat ini ya karena belum terlihat penuh dan dari motif yang terdapat di batu bata merah kunonya identik sekali dengan motif-motif yang ada di batu bata merah kuno di Trawulan selamat menikmati terima kasih telah 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 menonton!